Nah yang pertama disini saya siapin kue brownies kukus yang berbentuk kotak disini saya menggunakan ukuran 24 x 24 cm dan di atasnya ini saya mau beri filling isian gitu nanti fillingnya itu saya pakai sleigh dan buttercream Nah tatakannya disini saya menggunakan tatakan triplex nomor 32 Oke langsung aja kita pulis isiannya disini saya menggunakan isian sleigh rasa strawberry ya teman-teman kita ratain tipis-tipis seperti ini lalu isiannya saya double lagi atau saya tumpuk lagi menggunakan buttercream Nah kalau buttercreamnya udah rata langsung aja kita tumpuk dengan cake layer yang kedua Nah satu kue ini atau dua layer kue ini saya menggunakan 10 butir telur ya teman-teman Kemarin saya sudah bagi resep yang 5 butir telur teman-teman tinggal kaliin 2 aja bahan-bahannya Nah disini kuenya kita beri tanda dulu dibagi 4 seperti ini ya teman-teman Dan yang kita potong itu di bagian sudut sebelah kiri yang ini Nah kita potong sudut sebelah kiri ini ya teman-teman Nah disini saya mau potong itu menggunakan bantuan penggaris agar potongannya itu gak miring Jadi potongannya itu lurus dan gak miring-miring Disini kita potongnya jangan sampai ke alas atau ke tatakannya ini ya teman-teman Kita sisahin kurang lebih satu jari gitu yang gak kepotong Oke langsung aja kita potong seperti ini Nah stop sampai sini jangan sampai ke tatakannya Nah disini kita sisahin di bagian bawah untuk alasnya kurang lebih satu jari seperti ini Kita potong dari samping seperti ini Nah kita sisahin sedikit kue di bagian bawahnya itu untuk alasnya Nah potongannya ini saya mau pindahin ke tatakan seperti ini Nah kita pindahin seperti ini Lalu ini kita sisihkan dulu Nah disini saya sudah siapin buttercream berwarna pink Sebelum dipoles ke kue buttercreamnya saya aduk-aduk dulu Kemudian kita taruh buttercream di bagian atasnya kurang lebih 3-4 sendok makan ya teman-teman Kita taruh buttercream berwarna pinknya itu di bagian atas aja Jangan taruh di tingkat bawahnya Kemudian kita ratakan menggunakan spatula seperti ini Kita ratakan hingga kuenya tertutupi dengan buttercream berwarna pink Kecuali yang tingkat bawahnya itu Nanti saya mau polis dengan warna buttercream yang berbeda Terima kasih telah menonton! Di bagian sampingnya saya menggunakan scraper segitiga bergerigi Agar pinggirannya itu terlihat bergelombang ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah untuk tingkat yang paling depan atau tingkat bawahnya ini Saya polis menggunakan buttercream berwarna ungu seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kita rapihin buttercream yang berlebih di pinggiran atas kuenya menggunakan spatula Sudah rapi ini kita sisihkan dulu kemudian kita ambil potongan kecilnya tadi Nah ini potongan kecilnya kita polis menggunakan buttercream berwarna pink juga ya teman-teman Ini saya hilangin remah-remahan yang ada di pinggiran kuenya agar tidak menempel di buttercreamnya nanti Terima kasih telah menonton! Oke langsung aja di sini yang potongan kecilnya tadi itu saya mau taruh di sudut sebelah kiri sini Nah langsung aja potongannya kita pindahin menggunakan spatula seperti ini Kita pindahinnya pelan-pelan jangan sampai kuenya itu jatuh Di sini agar kuenya lebih kokoh lagi saya menggunakan tusukan kue seperti ini Nah di sini saya hias pinggiran bawah kue menggunakan buttercream berwarna ungu Dan di sini saya menggunakan spuit karang nomor 22 Hias juga pinggiran tingkat atasnya menggunakan buttercream berwarna ungu Dan spuit yang sama Terima kasih telah menonton! Nah langsung aja kita tata topper Hello Kitty nya di atas kue seperti ini Terima kasih telah menonton! 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 tipis fondant berwarna pink dan fondant yang berwarna biru lalu saya mau cetak berbentuk love kecil seperti ini ya teman-teman selamat menikmati nah disini saya gilas lagi fondant berwarna pink ini untuk namanya ya teman-teman lalu saya potong memanjang menggunakan pisau rolling seperti ini lalu saya gilas lagi fondant berwarna birunya ini untuk hurufnya lalu saya cetak menggunakan cetakan huruf sesuai dengan nama yang ulang tahun selamat menikmati disini fondant berwarna pinknya itu saya polis dulu menggunakan air agar hurufnya nanti bisa menempel oke langsung aja kita tempelin hurufnya yang udah kita cetak seperti ini selamat menikmati nah kalau udah kita potong ujungnya seperti ini nah hasilnya itu seperti ini langsung aja kita taruh di depan tulisan hello kitty nya kayak gini nah lalu saya tambahkan fondant yang berbentuk love tadi di bagian depannya kayak gini kita tata di bagian depan namanya itu ya teman-teman saya tempelin juga fondant yang berbentuk love itu di bagian samping-samping kuenya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tambahkan sedikit hiasan sprinkle permata yang warna pink seperti ini ya teman-teman sprinkle ini bisa dimakan ya teman-teman jadi aman untuk hiasan kue dan disini sentuhan terakhirnya saya tambahkan sedikit hiasan sprinkle campuran berwarna pink selamat menikmati pasti anaknya teman-teman bahagia banget kalau teman-teman buatin kue ulang tahun seperti ini nah bagi teman-teman di rumah yang mau belajar buat ke ulang tahun teman-teman harus ikutin step by stepnya dari awal sampai akhir agar teman-teman di rumah tidak salah dalam pembuatannya oke deh cukup sekian tutorial dari saya sampai jumpa lagi di video-video berikutnya bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati